Intro Assalamualaikum anak-anak soli-solihah yang hebat Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 4 Materi yang akan kita bahas kali ini ada di KD 3.8 yaitu menganalisi sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Serta KD 4.8 yaitu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Sebelum dilanjutkan pembelajarannya Jangan lupa berdoa dulu ya Supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita Baiklah kita mulai pembelajarannya Kalian masih ingat apa itu segi banyak? Ya segi banyak adalah Bangun datar tertutup Yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus Segi banyak disebut juga dengan poligon Berdasarkan panjang sisinya Segi banyak dibedakan menjadi dua jenis Yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Apa ya perbedaannya? Segi banyak beraturan adalah Segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar Berikut adalah contoh-contoh segi banyak beraturan Kenapa bangun-bangun ini tergolong ke dalam segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu persatu Segi tiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan Karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar Persegi juga merupakan segi banyak beraturan Karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar Lalu ada segi lima beraturan Atau disebut juga dengan pentagon Pentagon merupakan segi banyak beraturan Karena memiliki lima sisi yang sama panjang dan lima sudut yang sama besar Heksagon atau segi enam beraturan Merupakan jenis segi banyak beraturan Karena keenam sisinya memiliki panjang yang sama Dan keenam sudutnya memiliki besar yang sama Heptagon atau segi tujuh beraturan Tergolong jenis segi banyak beraturan Karena ketujuh sisinya sama panjang dan ketujuh sudutnya sama besar Ada juga oktagon yaitu segi delapan beraturan Merupakan jenis segi banyak beraturan Karena kedelapan sisinya sama panjang dan kedelapan sudutnya sama besar Kalian hafalkan nama-nama dari segi banyak beraturan tersebut ya Ada segi tiga sama sisi Persegi atau segi empat beraturan Pentagon atau segi lima beraturan Heksagon atau segi enam Heptagon atau segi tujuh Oktagon atau segi delapan Nonagon atau segi sembilan Dan dekagon atau segi sepuluh Dan jenis segi banyak yang kedua adalah Segi banyak tidak beraturan Segi banyak tidak beraturan adalah Segi banyak yang sisinya tidak sama panjang Atau sudutnya tidak sama besar Intinya jika ada bangun datar Dan memiliki salah satu ciri saja Dari kedua ciri ini Maka bangun datar tersebut Termasuk segi banyak tidak beraturan Supaya lebih jelas Kita langsung ke contoh Bangun segi banyak tidak beraturan Belah ketupat Termasuk segi banyak tidak beraturan Karena sudutnya tidak sama besar Meskipun semua sisinya sama panjang Belah ketupat Semua sudutnya tidak sama besar Belah ketupat hanya memiliki Dua pasang sudut yang sama besar Seperti contoh pada gambar Sudut ABC hanya sama dengan sudut ADC Dan sudut BAD hanya sama besar dengan sudut BCD Sehingga belah ketupat tergolong ke dalam Segi banyak tidak beraturan Persegi panjang Persegi panjang juga termasuk jenis segi banyak tidak beraturan Karena hanya semua sudutnya saja yang sama besar Sedangkan sisinya tidak semuanya sama panjang Seperti yang terlihat pada gambar Sisi AB hanya sama panjang dengan sisi CD Dan sisi AD hanya sama panjang dengan sisi BC Jadi persegi panjang Jadi persegi panjang sisinya tidak sama panjang Persegi panjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang Jajar genjang Jajar genjang juga merupakan segi banyak tidak beraturan Karena semua sisinya tidak sama panjang Dan semua sudutnya tidak sama besar Jajar genjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang Dan dua pasang sudut yang sama besar Perhatikan gambar Terlihat ya perbedaannya Layang-layang Termasuk jenis segi banyak tidak beraturan Karena semua sisinya tidak sama panjang Dan semua sudutnya tidak sama besar Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang Dan satu pasang sudut yang sama besar Perhatikan tanda di gambar layang-layangnya ya Selanjutnya adalah segi tiga sama kaki Termasuk segi banyak tidak beraturan Karena semua sisinya tidak sama panjang Dan semua sudutnya tidak sama besar Di tiga sama kaki hanya memiliki satu pasang sisi yang sama panjang Dan satu pasang sudut yang sama besar Perhatikan baik-baik tanda pada gambar Dan contoh terakhir adalah segi tiga siku-siku Segi tiga siku-siku yang terlihat seperti pada gambar Merupakan segi banyak tidak beraturan Karena terlihat dengan jelas ya Ketiga sisinya tidak sama panjang Dan ketiga sudutnya tidak sama besar Sebenarnya masih banyak contoh lain Yang termasuk segi banyak tidak beraturan Silahkan kalian analisi sendiri ya Kenapa disebut segi banyak tidak beraturan Kesimpulannya adalah Pada segi banyak beraturan Semua sisinya sama panjang Sedangkan segi banyak tidak beraturan Sisinya tidak sama panjang Besar sudut pada segi banyak beraturan Semuanya memiliki besar sudut yang sama Sedangkan segi banyak tidak beraturan Sudutnya tidak sama besar Contoh segi banyak beraturan dan tidak beraturan Alhamdulillah materi untuk hari ini telah selesai Semoga kalian bisa memahaminya ya Jika ada yang belum jelas atau belum paham Kalian bisa bertanya kepada guru masing-masing Atau kepada orang tua kalian di rumah Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya Walaupun belajarnya masih di rumah Tetap jaga kesehatan Dan sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!